11, 12, 13, 19, 20, 20, 20, 20. Syederalun Polisi Wilayatul Hisbah atau WH Banda Aceh, Senin 4 Maret melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 12 pelanggar syariat Islam di halaman Masjid Suhada Gampung Lamgugup, Kecamatan Syahkuala. 13, 14, 15, 15, 17, 14, 19, 20, selesai. Kami panggilkan terpidana. Para pelanggar yang dikenakan hukuman 193 kali cambukan di hadapan umum tersebut terdiri dari 6 pria dan 6 wanita. Mereka ditangkap di salah satu hotel dalam razia gabungan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH beberapa waktu lalu di kawasan Banda Aceh. Kalau di satu lokasi pada sawur bersamaan berarti kasusnya kan sama? Tidak, posisi mereka juga berbeda mungkin yang ditangkap pada posisi dalam kamarnya gimana, di luar gimana. Ya karena kan ada dua, di ladang kaluat. Kapan kejadiannya Pak? Sudah kira-kira dua bulan yang lalu lah. Ada yang non-muslim juga tadi Pak? Ya, dua orang ya naik banding. Muslim. Semua muslim Pak ya? Ya, semua muslim. Kenapa nggak dihukum cambuk di Lapas Pak? Padahal pergubnya kan sudah ada apa namanya, ya pergub lah. Mungkin untuk sementara belum ada juknisnya ya? Nah belum ada juknis, belum ada betul juta juknisnya. Tapi di Aceh Barat sudah dilakukan? Kok beda-beda? Mungkin untuk di sana sudah ada juknisnya. Ini bukan Aceh Pak. Bukan Aceh Pak. 25 kali cambuk. Dari Bandar Aceh, Muhammad Ansar, Seram Bion TV. Telah melakukan jarima istilat, melenggar pasal 25 ayat 1, Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, dengan ukubat cambuk di depan umum sebanyak 17 kali cambukan. Terima kasih telah menonton!